Assalamualaikum kita lanjutkan lagi pelajaran kita nah disini ada kesalahan yang kemarin mengenai setting ya menu setting kita coba perbaiki nah silahkan buka file file men service provider lalu nah ini silahkan user hashrall kondisinya disini kita pasangnya harusnya di dalam sini setelah serving ya Nah kita bisa buat seperti ini lalu yang ini kita hapus saja parameter di Boots ini kemudian ini kita buat out ini aja user oke hashrall lalu ini kita cut kita bawa ke sini ya oke jadi seperti ini ini kita lampirkan kerasnya oke jadi validasi ini kenapa merah biarkan aja nah ini artinya yang mempunyai role admin maka akan bisa mengakses menu setting atau menu setting ini akan muncul tersebut ketika rolenya admin oke kita coba refresh nah ini edit kita refresh ini editing ya user editing kita send out oke hashrall ada error nah ini dikarenakan saat booting dia akan langsung ngecek nih hashrall tetapi dia belum mempunyai autentikasi atau belum mempunyai user login nih jadi sebelum kita ngecek rolenya kita cek dulu autentikasinya ya ada atau tidak oke jadi kalau ada autentikasi dan admin oke maka munculkan setting oke nah kita refresh kembali lalu kita login nah ini admin harusnya ada menu setting oke begitu ya teman-teman nah selanjutnya kita pelajari bagaimana caranya jika kita ingin mengganti tema kita nih jadi bukan lagi warna orange atau ya temanya orange ya kita rubah nah silahkan kita ke dokumentasi nah kemudian di bagian tampilan ini oke atau disini ya appearance changing the brand logo kita bisa ke paling bawah saja scroll building dance oke nah defaultnya filament ini menggunakan tilewin CSS nah dan karena sudah ada tilewin CSS yang kita belum punya ini mengenai dpjs ya jadi kita coba install tp.js oke kita ke sini ke project kita npm install tp.js save dev Oke sudah kita enter nah sambil menunggu kita bisa lihat lagi di file telewin konflik.js Oke nah ini kalau kita mau custom kalernya nanti di sini ini kita lewatkan lalu kalau kita menggunakan fight Nah kita bisa kita register filamen CSS Oke jadi file filamen CSS ini kita perlu register di dalam file fightconflik.js nah ini kita copy dulu Oke kita ke project Oke nah ini sudah sekarang kita buka fightconflik.js Oke disini kita punya scriptnya ini kita rapihkan Oke Ops sorry ini aja ya Nah sudah berarti kita perlu buat di resource CSS ini paling atas ya oke ini resource CSS nah kita buat disini file baru filamen.jss oke kita simpan kita ke dokumentasi kemudian ini kita tambahkan tarwin ke post CSS config.js ini kayaknya sudah coba kita cek post CSS config oke ini kayaknya semua sudah ya oke ya kita lewatkan aja nah ini aja lalu untuk nah ini kalau kita menggunakan data vermix kita buat seperti ini nah ini kita ga usah nah sekarang di dalam file filamen.jss ini kita copy atau kita masukkan ya ke filamen CSS nah disini kita paste oops oke kita simpan nah kemudian kita register di filamen service provider nih oke kita register nah ini yang menggunakan fight ya fight them kita register kita register disini ya di bawah serving oke nah ini oke deh kita simpan lalu setelah itu oke deh cukup ya dan kita coba tali winchess config nya oke ini nah kita coba rubah menjadi blue ini blue kemudian ini green oke kalau success green untuk primary blue oke kita simpan sudah lalu kita coba npm run dev oke sudah lalu kita coba refresh kita punya filamen oke deh ada error selamat menikmati filamen service register fight them resource CSS filamen CSS oh coba kita in dulu restore ulang oke kita refresh nah ini gak mau ya oh sorry tadi yang tipi dot js nya sudah ya oke taruhin config dot js taruh di root folder oke ini ada di mana kalau ini filamen oh di vendor ya oke deh jadi belum ya kita perlu npx init oke ini kita copy kita paste kita enter oke yes oke sudah kita bisa lihat tailwind config nah sudah lalu ini kita paste aja ya ctrl A ctrl A kita ke sini oke paste disini oke kita simpan kita cek fight nya oke lalu kita coba kembali refresh masih ada error ya oke ini karena ada yang tertinggal kita coba lihat lagi disini ya dokumentasi kita belum buat untuk yang ini file post.jss config.js nah ini kita copy oke lalu kita buat file ini ya di root folder root project jadi kita kesini saja nah kita buat file baru disini yaitu post.jss.config.js oke lalu kita paste disini nah sudah oke kemudian untuk tailwind yang disini ya config.js nah kita jangan pakai yang default theme oke ini kita hapus nah kita pakai color saja oke terus karena sudah tidak pakai default theme jadi font family nya nah ini kita bisa hapus ini oke kita hapus saja kita belum pakai font family oke kita simpan nah lalu yang content nya ini kita ganti ya oke kita ganti jadi seperti ini oke sudah post.jss sudah ada lalu config nah seperti ini oke kemudian colors blue colors green oke kita simpan lalu kita coba cek kita refresh service masih ya ada ke filament service provider oke ada oke coba kita generate ulang run ulang dulu untuk file nya oke sudah nah sudah mau ya jadi kita punya warna primary color blue ya yang tadinya kan yellow nah sekarang blue nah ini kenapa tidak mau karena di iwin config dark mode kita lagi matikan jadi kita uncomment oke kita simpan nah kita refresh oke oke jadi seperti itu ya teman-teman nah jadi yang perlu kita perhatikan yaitu kita harus punya 3 file ini post.js config.js isinya seperti ini kemudian file talwin config.js yang ini kita gak perlu lagi pakai default theme hanya kita ambil untuk color kemudian content nya kita ubah jadi seperti ini nah lalu color ini teman-teman bisa sesuaikan nah kemudian file config.js kemudian untuk provider atau filament service provider kita daftarkan menggunakan register file dem seperti ini oke dan jangan lupa ya file filament.js di resource view disini ya filament.js isinya seperti ini oke begitu ya teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya salam programmer semoga bermanfaat selamat semoga bermanfaat Terima kasih.